Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan pengenalan kita tentang Libre Office Reader kali ini saya akan membagikan informasi cara pembuatan nomor halaman disini untuk penomoran ini saya bagi menjadi penomoran biasa artinya bebas mau dibuat nomor di bawah maupun di atas kemudian yang kedua penomoran dengan format karya ilmiah penomoran dengan karya ilmiah ini contohnya pada pembuatan skripsi itu pada pembuatan skripsi kan ada bentuk-bentuk format misalnya pada cover cover tidak diberi nomor halaman kemudian setelah cover ada daftar isi kemudian persetujuan sebagai teman ya dan lain sebagainya itu biasanya kita menggunakan huruf romawi kemudian ada nomor awal bab ya bab 1 nanti bab 2 bab 3 bab 4 bab 5 itu ada pengaturan tersendiri kemudian ada yang nomor halaman biasa artinya kita menentukan setelah awal bab nanti ada nomor selanjutnya lalu nomor di halaman ganjil dan genap ya biasanya halaman ganjil dan genap ini penomoran yang digunakan untuk membuat halaman yang dicetak bolak-balik itu untuk penomoran dan mari kita langsung saja pertama kita buka libre office writer ini libre office writer oke libre office writer ini ketika baru dibuka header dan potternya masih belum aktif ini header nya belum bisa dibuka begitu juga potternya ini masih potter belum bisa dibuka nah kita buka dulu atau on kan dulu dengan cara klik menu format lalu pilih page style ya header on ini header nya kita centang nanti otomatis aktif semua kemudian voter kita on lalu klik ok nah sekarang klik header sudah bisa di aktifkan nah untuk pembuatan nomor halaman bisa menggunakan nomor halaman di atas berarti di header seperti ini ya kita mau rata tengah rata kiri rata kanan silahkan bisa juga penomoran di bawah sebagai voter ini rata kiri rata tengah rata kanan misalnya rata tengah kita buat nomor insert lalu fetch number nah otomatis nomor halaman sudah diberikan nomor halaman satu setelah kita mengetik misalnya sebanyak ketikan sampai pindah ke halaman kedua halaman kedua akan otomatis ter isi nomor halamannya mengikuti nomor halaman satu karena tidak kita tidak memberikan pengaturannya ini penomoran biasa oke halaman dua selesai kita ngetiknya kemudian pindah ke halaman tiga di halaman tiga juga sudah otomatis ada nomor halamannya ini penomoran dengan penomoran biasa ya penomoran biasa itu seperti itu kalau kita mau membuat penomoran di atas ya sama tinggal di atas klik di header kemudian insert page number ya langsung otomatis tiga nah ini hanya ini untuk nomor kalau di library office kita harus memilih mau di atas atau di bawah kalau mau di atas berarti yang bawahnya kita hapus ya menghapusnya bisa dengan delete atau backspace kalau tanda pointer yang klik ini di belakang pakai backspace kalau di depan pakai delete oke sekarang nomor halaman sudah di atas semua yang bawah sudah terhapus oke itu cara penomoran biasa ya nah sekarang bagaimana kalau membuat penomoran dengan format karya ilmiah ya kita tutup dulu ini sekarang penomoran dengan karya ilmiah ya kita buka lagi library office writer nya nah untuk pembuatan nomor dengan format karya ilmiah maka kita harus menentukan tiap halamannya itu style nya style halamannya oke kita langsung pertama kita pilih menu format lanjut ke paragraf ya di paragraf ini ada banyak tombol-tombol outline and numbering type drop chart border area transparent indent and spacing alligen dan tag plow nah untuk membuat format halaman kita pilih tool apa kita pilih tombol tag flow ya disini ada hibernation break dan option kita pilih yang break ya ganti halaman oke ini asalnya pada tombol pada kotak insert belum dicentang kita centang dengan cara mengklik ya otomatis ini aktif semua lalu pilih tipenya disini ada dua tipe page dan kolom kita pilih tipe page page ya atau halaman posisi bisa before sebelum atau after sesudah kita pilih before lalu pilih with page style dengan page atau style halaman kita pilih ya disini fish page berarti halaman awal halaman pertama ini kalau kita mau membuat bab ini pakai fish page ada left page rig page envelope index html dan seterusnya oke karena kita akan membuat halaman dengan angka romawi kita pilih dulu index ya kemudian page number nya kita aktifkan page number lalu klik oke nah ini masih ya lanjut kita atur halaman halaman ya pada menu format terus pilih page style ya header nya kita aktifkan dulu ini folder kita aktifkan dengan cara mengklik supaya ada tanda centangnya di folder header juga kita centang dengan mengklik nah page halamannya kita atur paper format ya format kertas kita gunakan kalau karya ilmiah biasanya menggunakan kertas A4 ukurannya ukurannya seperti ini penggunaannya bisa landscape atau portrait portrait berarti berdiri seperti ini landscape berarti mendatar ya oke pilih kita pilih dengan format portrait lalu left biasanya untuk karya ilmiah itu aturan jarak dari tepi kertas sampai ke awal tulisan itu biasanya diatur 4 cm right kanannya 3 top untuk atas 4 bottom 3 nah layout setting right and live ya kemudian page number nomor format nomornya bisa pakai 123 ini karena kita mau menggunakan rumawi ya pilih yang rumawi lalu klik ok nah nomor awal biasanya pada rumawi menggunakan poker ya di bawah oke di bawah dan letaknya di tengah klik insert page number keluar nomornya menggunakan nomor romawi ya i oke lanjut kita coba page break page break ini juga menggunakan untuk page break ini kita pilih style style nya masih style untuk halaman kedua format lalu pilih paragraph tag flow page before lalu ini masih index ya index berarti supaya sama dengan halaman yang pertama tadi nomornya pada halaman 2 lalu insert page break halaman selanjutnya masih dengan format yang sama ini default style asalnya pakai default style kita ubah formatnya menjadi format index semua oke tag flow insert sudah aktif page with fight style index dan seterusnya ini biasanya sampai beberapa halaman lalu setelah halaman index halaman yang menggunakan huruf atau angka romawi selanjutnya mulai bab bab satu misalnya disini bab satu pendahuluan nah untuk bab kita akan membuat format awal bab kita menggunakan format awal bab oke klik dulu kita pilih format lalu pilih paragraph nah untuk awal paragraph kita ubah jadi break tetap sama insert aktifkan page before page style menggunakan fish page ya menggunakan fish page lalu page number kita aktifkan tadi ini supaya dimulai dengan angka satu tidak mengikuti dengan nomor index nah ini format pagi untuk piece page ini belum ada pengaturan format halamannya maka kita klik dulu format lalu pilih fade style ya kertasnya sama A4 ukuran kirinya sama 4 3 untuk kanan atas 4 bawah 3 lalu header dan porternya kita aktifkan tekan ok untuk awal bab awal bab biasanya nomor awal bab untuk penulisan skripsi biasanya ditulis di bawah kanan eh di bawah dan tengah ya untuk yang di bawah sebagai poter dan posisinya di tengah inside page number ya kalau aturan yang lain ya silahkan disesuaikan inside page number oke sudah ini halaman 1 ya lalu setelah halaman 1 nanti kan kita menulis bab 1 itu sampai beberapa halaman ya nah halaman berikutnya halaman berikutnya ini kita atur dengan gaya default style ya pilih default style jadi kita format paragraf kembali ya pilih menu format lalu klik submenu paragraf pilih text flow nya lalu break insert page with page style ya page style nya seperti ini page number nya biarkan tidak usah diaktifkan lalu klik ok ok kemudian kita atur format page style untuk default itu bagaimana kertasnya ya poter ini kita aktifkan header juga kita aktifkan lalu page yang lain ada area transparent silahkan disesuaikan saja ini kita hanya yang penting saja kita pilih page tadi header dan folder untuk page halaman menggunakan kertas A4 sama lalu ukuran kiri jarak tepi kiri menggunakan 4 cm tepi kanan 3 cm atas 4 kanan 3 header dan folder tadi sudah aktif lalu klik ok nah untuk paragraph eh untuk bab bab 1 itu biasanya nomor di bawah tengah untuk halaman selanjutnya itu posisinya ada di atas kanan sebelah kanan ya jadi atas di header nya aktifkan terus pilih yang a legend right ya lanjut insert page number ya 1 kemudian halaman 2 terus seterusnya sampai nulis berikutnya ya ini saya coba dengan insert page ya insert page brick ya kalau kita ini ya dengan tulisan secara otomatis nanti berganti halaman ketika satu halaman sudah penuh dia akan mengganti halaman tersendiri misalnya seperti ini umpamanya tidak pakai page break ya halaman 3 halaman 4 belum ada kita tulis halaman 3 ya umpamanya tulisannya bebas sudah lama sekali atau kita copy atau kita copy saja dari tulisan yang ada yang biar cepat misalnya ini halaman pemannya dari file yang sudah ada kita pilih ini saya misalnya membuat file halaman oke kita copy paste saja pertama blok dulu tulisan yang akan di copy biar melebihi satu halaman oke klik ctrl c atau menggunakan edit copy ya copy atau ctrl c edit copy klik copy kita pindah ke halaman yang sedang kita tulis misalnya ini kita sedang ada di halaman 3 yang tadi yang sudah di copy pilih paste ya paste oke tadi baru sampai halaman 3 oh masih satu halaman ya satu halaman 3 oke kemudian untuk spasi antar baris itu pada pembuatan karya tulis ilmiah itu biasanya spasi barisnya itu satu setengah atau dua ya kalau skripsi dua piksel kalau ini satu setengah bisa untuk proposal ya spasing space line spasing satu kita ubah menjadi misalnya dua jadi seperti ini kalau skripsi nah ini sudah mulai pindah halaman tadi baru dia halaman 3 ya ini 2 halaman 3 kemudian halaman 3 sudah penuh nanti otomatis pindah ke halaman 4 nah halaman 4 sudah otomatis menggunakan halaman default style default halaman 4 turun nanti halaman 5 dan seterusnya oke setelah halaman 5 misalnya halaman ini sudah ganti bab ya nanti kalau sudah ganti bab maka pilih format paragraf kemudian bab 2 ya berarti tag plow insert page dengan style page nya menggunakan piece page ya untuk ini tidak usah dicentang biarkan jadi supaya nomor nya melanjutkan nomor sebelumnya klik oke ini ini untuk piece otomatis halaman 5 tapi dengan format halaman awal jadi halaman bab nanti dia akan pindah ke bawah nah misalnya ini halaman bab sudah penuh yang ini bab 2 ya penulisan bab berarti di tengah sudah bab 2 lanjut metik sudah banyak ya ini ya bab 2 kita pilih spasinya menggunakan bisa format paragraf lalu spasi indent and spasing spasinya menggunakan line spasi 1 setengah atau double ya misalnya menggunakan double spasi 2 klik oke ya otomatis ini bab 2 halamannya di bawah halaman 6 sudah masuk ke dipol style lagi jadi halaman 6 nya di kanan atas demikian seterusnya sampai dengan terakhir bab 5 saran dan penutup itu nomor dengan format huruf romawi awal bab halaman biasa nah nah upamanya di halaman setelah nulis ini kebawah daftar pustaka ya daftar pustaka daftar pustaka biasanya biasanya juga menggunakan format romawi ya tinggal klik pilih menu format lalu paragraf tag flow breaknya pilih insert tipe punch halaman kemudian pilih yang tadi index kembali ya klik ok nah ini akan menggunakan format huruf romawi yang ke 7 ya ini romawi 7 tadi yang sudah romawi sampai romawi berapa rumah 3 nah ini romawinya harus kita ubah supaya nomornya tidak mengikuti nomor default yang sampai 50 nanti ini romawi 50 ini tadi halaman terakhir halaman 6 berarti ini halaman 7 pakai romawi 7 nah kita harus ketika mengatur pada saat pilih index ya break tidak tick ya disini oke for paragraph index nah ini harus dicentang page number harus dicentang terus kita lanjutkan tadi urutan yang ketiga berarti ini urutan yang ke 4 akan otomatis 4 jadi kita centang di halaman itunya oke itu pembuatan nomor halaman dengan format halaman biasa oke selanjutnya pembuatan halaman nomor dengan nomor ganjil genap ini kalau kita akan mencetak dengan format bolak balik oke kita misalnya di tadi halaman ya ini ada sudah jadi oke pilih clear formatting oke 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 kita buka misalnya buat penulisan baru lagi kita akan memformat dengan format bolak balik ya sama pilih format lalu pilih paragraph nah pilih tag flow insert page with page pilih lab page ya halaman pertama atau halaman kiri kiri ya biasanya halaman ganjil bisa dicentang nomornya bisa tidak usah ya kalau seperti tadi di karya ilmiah ada nomor yang rumawi ini mulai nomor yang biasa tapi kanan kiri ini harus centang klik oke lalu pilih page style nya ya untuk menentukan posisinya misalnya kita mau menggunakan kertas kertas yang mau digunakan kertas HTS atau F4 kalau tadi A4 sekarang F4 kita pilih ini yang rata kiri untuk sebelah kiri atau halaman pertama biasanya halaman pertama yang sebelah kiri lebih lebar ini 2,5 halaman kanan 2 atas 2 bawah 2 klik oke kemudian header folder nya diaktifkan ya page style tadi header folder sekalian header untuk pemberian nomor kalau kita membuat nomor biasa misalnya di halaman folder saja oke ini halaman awal nomornya di sebelah kanan inside page number ya nomor 1 kemudian kita ganti halaman misalnya ngetik satu halaman penuh ya kemudian ganti halaman ini halaman ini tidak mengikuti yang atas kalau atas ini sebagai left style ini oke left page halaman halaman kiri atau halaman ganjil lalu yang ini halaman genap untuk halaman genap nya berarti menggunakan format paragraf pilih breaknya insert page lalu pilih yang right page oke oke nah untuk range page ini kertasnya juga kita atur page style header potter kita aktifkan sama lalu kertas tadi menggunakan kertas F4 atau kalau di libret namanya long bone hps kemudian yang kiri 2 yang kanan 2 setengah dibalik ya biar nomornya itu bisa seimbang pas pola balik nomornya pas di nah untuk nomor ini di sebelah kiri insert page number demikian terus nanti halaman ketiga berarti menggunakan format live page halaman keempat yang genap menggunakan right page dan seterusnya sampai selesai nanti halaman kanan kirinya bisa nomornya bisa utuh nah kemudian tambahan gancil genap sudah tambahan membuat halaman yang kalau ini berdiri semua misalnya page break ini default masih halaman kalau tadi semuanya berdiri ini misalnya kita mau membuat halaman yang landscape ya nomor halamannya silahkan nah otomatis halamannya akan tadi berdiri ini mendatar tinggal nanti diberi nomor posisi nomornya format page style kertasnya pilih misalnya long down marginnya jarak tepi kertas kiri kanan atas bawah header porter silahkan kalau hanya butuh header saja bisa hanya butuh order saja silahkan yang dicentang yang diperlukan oke lalu disini pakai nomornya nomor tengah insert page number oke nah kita coba lihat hasilnya halaman 4 halaman 3 halaman 1 halaman 2 3 dan 4 oke itu cara pembuatan nomor halaman ya menggunakan format paragraf lalu pilih di submenu paragraf itu pilih yang tag flow dan di tombol tag flow pilih yang break setelah selesai kita ngetik jangan lupa untuk selalu menyimpan barangkali kita memerlukan lagi kembali file itu kita masih punya simpanan kita simpan pertama menggunakan save as format halaman nah tipe filenya silahkan dipilih kalau kita hanya akan sewaktu waktu nanti mengubahnya kembali hanya di library office kita gunakan standar saja pakai file tipenya odt kalau nanti kita mau mengubahnya di microsoft office world ya pilih yang tipe dodge atau dodge geek oke ini formatnya tetap ya kalau sudah nama file-nya sudah ditulis kemudian format file-nya sudah ditentukan lalu klik save ya sudah disimpan dengan nama format halaman nah kalau kita mau memerlukan untuk mencetak file-nya ini sudah mau dicetak ya tinggal pilih file print ya pilih file print atau menggunakan toolbar print atau ctrl p ctrl dan huruf p bersamaan pada keyboard ini halaman yang akan di print dari halaman 1 sampai 4 printer yang dipilih silahkan ada kalau printer yang tertera di nama langsung ya bisa langsung print kalau mau menggunakan printer yang lain ya pilih nama printer kalau sudah mau di copy sebanyak berapa tidak ada pengaturan yang lain klik ok kalau mau pengaturan yang lain ya silahkan misalnya saya mau ngeprint kiri dulu berarti di event page atau kanan dulu yang genap dulu old page yang kalau di print dengan bolak balik oke itu saja pengaturan atau pemberian nomor halaman pada libro office mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh